Alhamdulillah 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 Manusia yang kita nuar dewasa kayak begini ya Itu satu hari kurang lebih sekitar Seingat saya sekitar 2000-2200 Kilokalori, artinya Kalau anda membatasi kalori Sampai 1400 Nanti anda cuma makan 500an something Maka sebenarnya tubuh anda Akan nge-recover, syaratnya apa? Kasih bahan baku yang baik Bahan baku yang baik untuk orang-orang yang kena autoimun apa? Salah satunya adalah Bumbu Dan salah yang terbaiknya adalah Serai Salah ketiganya apa? Berdamailah dengan badan anda Jangan cemas Ya, jangan cemas Sebab cemas pasti bikin Chaos lagi di badannya Kakak saya sering mengeluh pada dadanya cepat lelah tangan dan kakinya cepat terasa kemeng atau pegel Jika menapak kakinya kadang tidak berasa Gitu doang Tidak ada pertanyaan Dia tidak ada pertanyaan Cuma ngasih tahu kakaknya begitu gitu kan Biasanya tidak ada tulisan solusinya apa? Makan bawang-bawangan Yang nanya ini, makan bawang-bawangan Bawang apa? Merah, putih Makan rimpang tiap hari Makan rimpang itu apa? Jahe, kunyit, mulawak, pencur Dan jangan nyampah Ya, jangan nyampah lagi Semangka katanya pupunya bahaya Gimana dong? Ya, gak gimana-gimana Ya, kalau kita mau test-test Kayak sudah saya jelaskan di awal tadi Kalau kita mau nge-trace dari awal Dan anda, kita punya kelebihan rezeki Buy organic Masalahnya gak bisa kan? Tapi tenang aja buat sekalian Kalau produk itu ditumbuhkan di tanah Maka tanahnya sebenarnya sudah bisa jadi penyerap Jadi sebenarnya kita nih Baik, saya cakap gini ya Waktu saya memahami bahwa Kenapa Allah katakan dalam Al-Quran Bahwa dalam surah Al-Mu'minun Kata Allah Allah bilang apa? Allah bilang bahwa tubuh manusia Diciptakan Allah dari apa? Dari tanah Apa bedanya kalau kita dari air? Baik, air Contoh gini ya, ini ada air Saya teteskan satu racun aja Satu tetes racun Maka racun tadi Akan terabsorb Akan terserap dalam air Artinya kalau air ini saya minum Maka besar kemungkinan saya Segera akan teracuni Kan gitu Makanya jarang orang ngeracuni Sebagian besar orang ngeracuni pakai air Karena cepat matinya Nah menariknya tanah Tanah itu kalau Bapak-Ibu sekalian lihat Tanah itu Sifat dia sebenarnya bukan melarutkan Tapi menyerap Sifat tanah secara umum dia menyerap Artinya apa? Mas Tanahnya kita itu dilambangkan di mana? Di perut Jadi makanan masuk diserap Serap 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 Sehingga apa? Kalau Anda lihat Ini sebenarnya fenomena yang Kalau Anda gak serap Terjadi dulu sama sekarang Zaman 30 Ya 20 tahun yang lalu ya Anda makan cabai Satu cabai Pedas ini minta ampun loh Betul? Sekarang Yang biasa beli goreng Nanti dikasih cabai itu Gak pedas Dua gak pedas Tiga Kayak gak ada rasanya cabai itu Kenapa? Karena kan ditumbuh di tanah kan? Tanahnya sudah teracunin Teracunin pertama dari apa? Dari Pestisidanya Teracunin kedua dari apa? Dari kotoran manusia yang nyampah Akhirnya kotoran manusia tadi Mengotori Tanah itu lagi Akhirnya apa? Harap pada tanah Atau nutrisi pada tanah Tidak bisa tumbuh dengan Atau tidak bisa memberikan Efek pada Si itunya Si tumbuhan tadi Makanya bunga gak wangi lagi Cabai gak pedas lagi Gitu sebenarnya ceritanya Ya Beda cerita kalau anda pergi Daerah pegunungan Daerah pegunungan itu mineral organik Ya budenya minta ampun Jadi kalau anda lagi sempat main ke gunung Gunung Indul sih gak? Kayak ke Merapi gitu kan Dan banyak buah-buah disana Beli tuh Makan tuh Apalagi tumbuh disitu Kenapa? Mineral organiknya tinggi banget Dari letusan gunung Ya Gitu ceritanya Makanya rasa buah Misalkan buah semangka lah Di Gunung Merapi Sama di Jakarta Beda Apalagi tanam di sekitar Karawang Yang banyak pabrik Misalkan gitu kan Seperti itu Beda rasanya Bekasi apalagi? Gak usah dibahas Kalau Bekasi Ya gitu ya Jadi Itu Mungkin gak kebaca semua ya Saya baca yang Gampang-gampang aja ya Berapa takaran ideal Untuk minum sehari? Ada rumusnya Tapi kalau dihitung juga Mungkin anda gak ingat Sehari kalau bisa anda minum Dua sampai tiga liter Air Bagusnya minta ampun Dua sampai tiga liter ya Sehari Dan bagi anda Yang banyak masalah Banyak masalah Di badannya Ya Salah satu air terbaik Produknya Allah Yang bisa digunakan Untuk mengikat logam berat Jadi beras yang kita makan Itu ada logam berat gitu Sayur yang kita makan Ada logam beratnya Sebagian besar ada logam berat Dan Subhanallah Pengikatnya Dan Asam aminonya Atau enzimnya Paling tinggi Di produk minuman Bernama Air kelapa Jadi kalau Ada yang mau turun Darat tingginya Minum aja air kelapa Setiap hari Satu Air kelapa muda Maaf Air kelapa muda Setiap hari Minum satu Enak pak Campur air Pekat banget Air kelapa muda Yang masih Ingusan Ingusan Dagingnya Dagingnya Daging itu Kayak maaf Kayak ingus itu Nah itu Paling tinggi Saya lupa nama itu Pokoknya asam aminonya lah Atau enzimnya Saya lupa Itu paling tinggi disitu Kelapa hijau boleh Kelapa biasa boleh Pokoknya yang masih ingusan Minum aja Satu bulan Satu kelapa aja Tensinya bisa turun Kolesterol bisa turun Semua bisa turun Caranya apa Jangan nyampah Jangan nyampah Apakah kurma Yang ada di toko-toko Sekarang sudah dikasih gula Mungkin Saya gak tau Karena saya tidak jual kurma Kalau jambu biji Itu dimakan bijinya Boleh gak? Boleh Tapi saya belum dapat Informasi bermampat atau tidak Ada beberapa jenis buah Yang memang saran saya Makan sampai bijinya Duku Makan sampai bijinya Manggis Makan sampai bijinya Delima Makan sampai bijinya Anggur Makan sampai bijinya Duren Makan sampai bijinya Tapi gede Dipisahin aja Dibikin Kolak Tapi gak usah pakai santan Santan Itu sebenarnya bagus Nanti Terus kalian mulai kenalan Dengan santan Santan Tapi tidak dipanaskan Masalah santan itu Kalau dipanaskan Kalau anda minum santan Kasih madu Kasih jahe Enak Namanya Coconut Milk Susu santan Bagus Dan disarankan Dan disarankan memang Jadi jangan Jangan khawatir juga Berapa banyak Ya secukupnya aja lah Jadi susu santan itu Sebenarnya Saya baca Belum sempat Saya tulis tentang Cerita tentang air kelapa Jadi susu santan itu Atau santan itu Itu kandungan Lemaknya Mirip sama Asi Jadi kalau saya Disodorin susu santan Sama Susu sapi Saya bukan Susu santan Susu santan Santan lah ya Seandainya saya di rumah Saya mau di hujan Bagus untuk menghilangkan Stress Rebusan zurian untuk promil Apakah boleh campur madu Boleh aja Apakah ada doang khusus Saat minum buah zurian Tidak ada Buah zurian itu Genusnya Sama kayak kurma Ngapain repot-repot banget Beli buah zurian Kalau genusnya sama Maka kandungannya Secara umum sama Jadi kalau Anda Pengen hamil Makanlah kurma Repot Beli buah zurian Betul Makan aja kurma Tujuh butir Karena genusnya sama Saya udah baca Jadi jangan Makanya saya sering sampaikan Saya itu tipikal Kalau Bapak-Ibu sekalian Jangan sodori saya Herba lebar tertentu Untuk apa Untuk Untuk apa ya Jadi saya tipikalnya Bukan orang yang Kultus herbal Ada zaitun Saya makan zaitun Ada abadu surah Saya makan abadu surah Ada jahe Saya makan jahe Kenapa Semua produk Allah Pasti lengkap elektronnya Titik Dan makanlah secukupnya Enggak usah berlebihan Wah bagus banget Makan herbalnya Dari dulu Dulu long time ago Makota dewa Booming Terus Perubah lagi Jadi apa-apa gitu kan Ngapain juga Sama Semua produk Allah Pasti masih lengkap elektronnya Makan aja Sekarang lagi buah zuriat Lagi heboh-hebohnya Sama kayak kurma Makan aja kurma Bukan heboh-heboh dengan buah zuriat Ya Seperti itu Jadi Gak perlu mengkutuskan herbal Ini nulis ini mungkin dokter Tulisannya gak bagus Tuk yang sedang program Memil makanan apa Yang saya sarankan Baca di IG saya PromilJSR Ada 1 sampai 4 Hashtagnya PromilJSR 1 sampai 4 Itu saya sudah Maghrib jam berapa ya 6 kurang dikit Satu pertanyaan lagi ya Maaf mungkin gak terjawab semua Tapi mudah-mudahan ini menjadi saksi Bahwa Anda pengen hidup sehat Ya Mudah-mudahan Kalau menjadi saksinya Dan ingat Kita semua akan bertanggung jawab Dengan badan kita Ya Artinya apa Kalau kita zolimi badan kita Dan akhir kehidupan kita Bikin susah orang Zolim kita Makanya saya sampaikan Jangan matinya kita Bikin susah orang Susah orang dengan apa Dengan penyakit yang kita bisa cegah Dari sekarang Jangan Ngapain punya warisan banyak Harta banyak Tapi habis untuk obatin Darah tingginya Kencing malis Yang itu bisa dicegah Dengan cuma minum kunyi Minum jahe gitu-gitu doang Ya Dan Kata kunci apa Jaga hawa nafsu kita Jaga hawa nafsu kita